Salam jumpa dan jumpa lagi Saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel Youtube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar yang dimaksudkan bukan hanya untuk se-resort saja, tetapi untuk semua kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu yang masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada saat ini kami sungguh bersukacita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami pagi hari ini kami mau membukakan hati kami kami mau disirami oleh firman Tuhan maka bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus sehingga firmanmu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih kembali kita hari ini mau disegarkan oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Amang Calon Sintua HH Sibuan Selamat pagi untuk kita semuanya firman Tuhan menyapa kita di hari ini yang tertulis di Filipi 4 ayat 6 begini bunyinya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur demikianlah firman Tuhan berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya Amin kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Inang Calon Sintua Erika Burumar Paung atas pembacaan firman Tuhan oleh Amang Calon Sintua HH Sibuan yang menyatakan janganlah kamu khawatir pertanyaan saya apa yang harus kita lakukan saat kita khawatir demikian pertanyaan saya mohon penjelasan Amang terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang terkasih firman hari ini mengatakan kepada kita janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur ini mau mengingatkan kepada kita tentang sebuah kenyataan hidup ternyata siapapun dalam kehidupan ini pernah mengalami yang namanya khawatir dan kekhawatiran ini dan kekhawatiran ini bila itu senantiasa tinggal dalam kehidupan kita sungguh mengganggu perjalanan hidup kita sungguh mengganggu arah perjalanan hidup kita oleh karena itu Paulus menyampaikan ini kepada orang-orang yang dia kasihi dan juga termasuk kepada kita saat ini mau mengatakan segala sesuatu yang memungkinkan membuat kita menjadi takut menjadi membuat kita khawatir maka kita harus mengendalikannya dalam kehidupan kita maka mungkin dari pertanyaan tadi apa yang bisa kita lakukan ketika rasa khawatir itu datang dalam hidup kita maka yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan rasa khawatir itu kepada Tuhan penyerahan hidup semata-mata penyerahan hidup saja kepada Tuhan karena apa? karena kita tahu bahwa dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna itu itu bisa membuat kita keluar dari rasa takut itu dan sesungguhnya segala jawaban-jawaban Tuhan segala pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini tidak akan pernah membuat kita menjadi tenggelam tetapi kebalikannya membuat kita akan semakin bersemangat dan melihat bahwa karya Tuhan itu sungguh nyata lewat membelah segala perkara-perkara hidup kita Bapak Ibu yang terkasih ketika Anda mempunyai rasa takut yang berlebihan maka ketahui lah itu adalah cara si Iblis untuk membuat kita semakin membesar-besarkan persoalan itu semakin membuat kita semakin jauh untuk mengimani setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita tetapi kebalikannya adalah ketika dalam hidup ini sebesar apapun persoalan hidup yang kita hadapi oleh karena keputusan-keputusan yang kita lakukan oleh karena beratnya pergumulan hidup tetapi ketika kita mengetahui kita sedang meletakkan kepada Tuhan kepada alamat yang tepat maka sesungguhnya semuanya akan bisa diatasi oleh karena itu Paulus memberikan pesan bagi kita adalah sampaikanlah segala sesuatunya kepada Tuhan sampaikanlah segala pergumulan hidupmu kepada Tuhan dan imanilah pergumulan hidup itu tidak pernah lebih besar daripada solusi yang diberikan oleh Tuhan tetapi sebaliknya adalah kuasa Tuhan itu jauh melebihi dari apapun pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu yang terkasih tentu saat ini juga seruan Rasul Paulus ini juga adalah menjadi berita suka cita bagi kehidupan kita doa-doa kita kepada Tuhan adalah doa yang bisa membangkitkan semangat kita doa yang bisa melihatkan bahwa kuasa Tuhan itu sungguh nyata keajaiban Tuhan itu adalah sungguh nyata dalam kehidupan kita tidak ada persoalan yang tidak ada endingnya tidak ada pergumulan yang tidak akhirnya tetapi kita mau dikuatkan dalam setiap iman pengharapan kita kepada Tuhan dalam banyak hal dalam segala sisi kehidupan ini kita sungguh dibutuhkan kedekatan kita kepada Tuhan penyerahan pergumulan hidup kepada Tuhan berdoa dan mohonlah kekuatan dari Tuhan Tuhan lah yang memberkati kita Tuhan menolong kita karena Dia sungguh mengasihi kita dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh luar biasa amin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya saudara-saudara generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan bersama Tuhan kita akan mampu memenangkan pergumulan bersama Tuhan kita mampu kalau kita mau terima kasih telah menonton